Dalam dunia seni, nilai suatu seni mungkin bisa dikatakan tidaklah universal, karena tidak semua orang paham akan makna dari suatu seni, ciptaan para seniman di dunia. Tak hanya sekedar indah di mata saja, karya seni yang mungkin dianggap banyak orang sepilih dan sederhana malah punya nilai yang tinggi. Bahkan, laku terjual dengan harga yang sangat fantastis. Pisang yang hanya dilakban pada dinding ini sempat mehembohkan dunia beberapa waktu lalu. Pasalnya, ini bukan hanya sekedar pisang saja, tapi dianggap sebagai salah satu karya seni ciptaan Maurizio Cattelan, seorang seniman asal Italia. Karya seni unik ini pertama kali muncul ketika dipamerkan di galeri periode Art Basel Miami Beach yang berjudul Komedian. Bahkan kabarnya, tak hanya satu, ada tiga pisang yang dilakban di sana. Meskipun hanya pisang yang dilakban saja, tapi harganya sangatlah fantastis. Satu komedian dihargai 120 ribu USD. Malahan, ada yang menawar lebih tinggi lagi, yang mencapai 150 ribu USD. Padahal, ini hanyalah pisang yang dilakban pada dinding saja. Tapi harganya, wow sekali bukan? Begitulah seni, ada banyak faktor yang mungkin tidak kita pahami, tapi dipahami oleh banyak pecinta seni. Suatu hal yang merantakan, biasanya membuat banyak orang tidak nyaman dan timbul rasa ingin membereskan itu semua untuk mendapatkan tempat yang nyaman. Namun hal itu tidak bagi semua orang. Malahan, hal yang merantakan dapat dibuatkan sebuah karya seni oleh seorang seniman asal Inggris, Tracy Eman. Ia menciptakan karya yang dikenal dengan nama My Bed, yang merupakan tempat tidur berantakan lengkap dengan berbagai barang yang tidak tertata rapi. Menurutnya, karya seninya itu menggambarkan periode depresif di atas tempat tidur dalam waktu yang lama akibat patah hati dan krisis emosional. Ada banyak makna dibalik seninya ini yang menggambarkan seni konseptual mendalam yang sangat emosional, bahkan sampai terjual dengan harga yang sangat fantastis, seharga 2,54 juta USD. Robert Eman adalah seorang seniman asal Amerika Serikat yang punya ciri khas unik untuk membuat karyanya. Hampir semua karya seni ciptaannya itu berupa kanvas kosong. Iya, kanvas kosong yang hanya ada beberapa coretan atau mungkin titik-titik kecil di atasnya. Namun meskipun demikian, karyanya itu laku di pasaran seni, bahkan salah satunya terjual dengan harga yang sangat fantastis, sekitar 20,6 juta USD. Nama karya seninya itu adalah Bridge, yang merupakan kawas putih dengan coretan garis ataupun titik-titik abstrak di dalamnya. Rehman memang dikenal sebagai seniman minimalis yang hanya melukis dengan warna monokrom saja, tapi bukan tidak ada artinya. Rehman mengatakan kalau karya seni miliknya itu dapat dipahami dari banyak perspektif, eksplorasi visual, esensi lukisan, interaksi dengan ruang, dan sebagainya, yang membuat Bridge menjadi sangat berharga. Apakah kalian bisa menilainya? Apakah semua karya seni itu terlihat? Kebanyakan orang pasti akan menjawab ya. Semua karya seni itu pasti terlihat untuk dapat dinilai. Bukankah begitu? Tapi, statement itu seketika dapat dipatahkan oleh seorang seniman asal Italia bernama Salvatore Garo. Ia menciptakan sebuah karya seni yang cukup aneh. Bagaimana tidak? Ia mengaku membuat patung yang tidak terlihat, yang berjudul Lusono. Dan yang mengejutkannya lagi, karya seni tak masuk akal ini laku terjual seharga 18.000 USD. Patung ini benar-benar tak kasat mata. Hanya ada pembatas bentuk persegi ataupun lingkaran yang hanya seukuran 5 kaki di bawahnya. Cuma pembatas itu saja yang dapat kita lihat. Sedangkan pembelinya hanya mendapatkan sertifikat kehasilan patung tak kasat mata dari Salvatore Garo. Unik, tapi sedikit terdengar gila. Menurut Salvatore Garo, kekosongan bukan berarti tidak ada apa-apa. Tetapi, ada juga energi yang merupakan prinsip dari ketidakpastian. Karyanya itu tak kasat mata, tetapi ada di dalam pikiran dan persepsi orang yang berinteraksi di sekitarnya. Atau dalam kata lain, disebut energi pikiran. Meskipun sempat menjadi kontroversi, namun tetap saja hal unik ini laku di lelang dan menjadi salah satu karya seni paling neneh yang punya harga sangat fantastis. Bahkan kabarnya, patung tak kasat mata ini juga bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana caranya? Hanya Salvatore Garo sajalah yang tahu. Ketidakpahaman akan apa itu seni semakin menjadi liar setelah mengetahui berbagai hal aneh di dunia seni yang bisa menjual barang yang tidak kita pahami sama sekali. Salah satu kontroversi yang sempat mehebohkan dunia adalah dengan lakunya kotoran seniman asal Italia, Piero Manzoni, yang laku terjual dengan harga yang cukup fantastis, hanya sekedar kotoran dirinya. Karya seninya itu dikenal dengan Merda di Artista. Ia menjualnya dalam kaleng 30 gram yang laku seharga 300 USD pada tahun 1960-an. Bahkan yang mengejutkannya lagi, seiring berjalannya waktu, harganya semakin meningkat, sampai terakhir kali terjual pada tahun 2016 yang laku seharga 300 ribu USD. Sangat gila bukan? Entah apa yang membuat para kolektor begitu mendambakan karya seni nyeleneh dari Manzoni ini. Sebelumnya, Piero Manzoni memang dikenal sebagai salah satu seniman yang membuat seni tak biasa. Seni balongas atau napas seniman yang berjudul Artis Breed, Akrom, Lukisan Tanpa Warna, dan sebagainya. Namun pada tahun 1961, entah apa yang muncul di kepalanya, ia berani menantang norma-norma dengan leluconnya yang menjual kotorannya sendiri. Memanfaatkan pabrik kaleng milik ayahnya, ia pun menciptakan 90 kaleng khusus untuk bisa menjual kotoran miliknya. Dan siapa sangka kotoran Manzoni begitu dicari kolektor seni, karena jumlahnya yang hanya ada 90 kaleng saja. Sehingga harganya pun semakin tinggi. Siapa sangka kalau tempat untuk kencing bisa menjadi suatu karya seni? Iya, tempat kencing. Inilah Fontaine, karya seni ciptaan seniman asal Perancis, Marcel Deschamps. Karya seni tidak hanya sekedar lukisan saja, tapi hal lain juga bisa menjadi sebuah karya seni. Begitulah kira-kira menurutnya. Karena itulah, ia menciptakan karya seni unik ini. Bahkan, Fontaine menjadi salah satu bagian penting dari gerakan seni kontemporer dan seni modern. Karena sejak diakui sebagai salah satu seni dan mulai terkenal, berbagai seni unik lainnya juga mulai muncul di berbagai pameran seni. Bahkan, supaya bisa lebih dapat dipamerkan lagi, karya seninya ini sampai dibuatkan beberapa replika atas izin Marcel Deschamps. Dan di tahun 1999, Fontaine laku terjual dengan harganya yang sangat fantastis, yakni seharga 1,7 juta USD. Ini adalah salah satu karya seni paling kontroversial yang pernah ada di dunia. Bayangkan saja, ada seorang seniman yang mengambil karya seniman lain, lalu menghapusnya dan mengklaim kalau itu adalah karya seninya. Begitulah kira-kira bahasa kasarnya yang dilakukan oleh Robert Rosenberg, seorang seniman asal Amerika Serikat yang menghapus lukisan karya Willem D. Conning, seorang seniman asal Belanda Amerika Serikat. Hal itu berawal pada tahun 1950-an, ketika Rosenberg membuat karya lukisan monochrome, white painting yang menampilkan kanvas serba putih. Sejak saat itulah, muncul ide uniknya untuk membuat suatu karya seni dari penghapusan lukisan lain, dan membuatnya menjadi sebuah karya seni yang baru. Ia mulai melukis dengan lukisannya sendiri, lalu menghapusnya. Akan tetapi, ia tidak puas akan hasilnya. Jadi, Rosenberg pun mencari lukisan dari seniman terkenal lainnya, yang sudah jelas menjadi karya dan akan menghapusnya. Muncullah nama D. Conning, seorang seniman yang sangat dikaguminya. Dan yang uniknya lagi, D. Conning pun memberikan lukisannya yang dikatakan sulit untuk dihapus. Robert Rosenberg pun mengulai proyeknya dan menghapus lukisan tersebut selama 3 bulan, lalu memberinya bingkar emas dan jadilah sebuah karya seni baru. Sayangnya, tidak ada foto dari lukisan D. Conning yang sebelumnya diberikan kepada Rosenberg untuk dihapus. Karya uniknya itu dipamerkan di koleksi Museum Seni Modern San Francesco. Meskipun tidak dijual, namun karya unik ini dianggap punya nilai yang sangat tinggi, karena melibatkan dua seniman terkenal di dunia. Bahkan, juga menciptakan suatu seni unik lainnya, yakni penghapusan. Jadi, jika diuangkan, harganya bisa mencapai jutaan USD. Terima kasih telah menonton!